Akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak senitronnya, senitron yang kita lihat. Mestinya akan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan-pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Ini justru ya membenarkan ya selama ini apa yang terjadi gitu. Kalau kita lihat drama-drama politik kan mulai dari bahkan sejak ya membicarakan tentang tiga perode, sampai dengan drama terakhir yang kita lihat di mahkamah konstitusi gitu. Sehingga pertanyaan kita ya, siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa sutradaranya? Dan saya kira kita cukuplah bermain drama ini. Jangan sampai kemudian proses pemilu ke depan juga berlangsung dengan drama-drama gitu. Dan ini akan memberikan legitimasi yang buruk untuk proses pemilu kita dan demokrasi yang kita bangun selama ini. Rusak demokrasi kita, rusak semua perjuangan reformasi kita. Ketika hukum yang seharusnya menjadi panglima ini malah jadi alat peluasa. Yang saya heran nih Pak Jokowi, maaf ya, juga seakan-akan toli dan buta. Ketika saya teriak untuk selamatkan konstitusi, untuk selamatkan nama baik, saya ditunggu mengerang. Saya ini pendukung Jokowi selama dua kali piltas. Tapi saya bukan penjilat yang mengulakan apa saja, apa nanti kalau itu semua kesalahan besar. Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Bila pres Indonesia tinggal hitungan bulan tepat pada tanggal 14 Februari 2024. Serentak di seluruh pelosok negeri, warga negara yang terdaftar akan memilih siapa pasangan presiden dan wakil presiden Republik ini. Untuk lima tahun ke depan menjadi seru karena pemilu kali ini tidak ada inciuman. Lalu seru lagi ketika ternyata di saat-saat terakhir anak sulung presiden, yang masih berkuasa tiba-tiba maju menjadi cawa pres Prabowo Supianto. Semakin seru, heboh dan kontroversial ketika tercium bau bosuk. Konspirasi antara presiden, Prabowo, Golkar, beserta ketua MK yang merupakan pamannya sendiri, dalam meloloskan Gibran ke posisi tersebut. Mimpi apa bro, anak bau kencur yang notabene pedagang martabak, bisa langsung terpilih menjadi wali kota Solo dan kini langsung lompat menjadi salah satu cawa pres di pemilu 2024. Bukan lewat mekanisme yang natural, tapi lewat dukungan partai lain, yaitu Gold Cup, bahkan mengalahkan berbagai kandidat yang jauh lebih mumpuni. Seperti misalnya Eric Thohir dan Ridwan Kamil, yang notabene merupakan kader partai Golkar sendiri, kalau dikatakan Gibran terpilih menjadi cawa pres berdasarkan prestasinya saja. Ya sangat gak mungkin sekali, kalau gak mau dikatakan mission impossible, ibarat kata pepatah ada udang dibalik bakwan. Kini pertanyaannya siapa yang bermain di sini, siapa dalangnya di mata awam, saja langsung terlihat gamblang, segamblang-gamblangnya. Petir di siang bolong tentu saja sang ayah penguasa nomor satu di negeri ini. Jokowi Dodo padahal tanggung, kenapa gak sekalian jadi capres? Nanti dulu Ferguson, nafsu boleh gede banget, tapi untuk menjadi capres butuh merintis prestasi dari bawah, dengan darah dan keringat sendiri. Punya kedudukan ketua partai atau kemampuan mengolah kata-kata seindah surga, yang maaf aja belum sampai seperempatnya oleh seorang Gibran, semua itu bermula jauh-jauh hari sebelum penetapan capres-cawa pres politik. Gerilya ternyata sudah dilancarkan sang penguasa secara cermat dan hati-hati. Jujur, saya adalah salah satu dari jutaan fans dan pendukung Jokowi. Selama dua periode yang pada masanya juga aktif ikut mempromosikan beliau, ketika menjalankan diri menjadi presiden dan jelas saya bukan satu-satunya yang patah hati dan kecewa. Orang bilang cinta itu buta, mungkin ada benarnya? Apalagi seorang Jokowi yang terus terang saja belum pernah bertemu muka secara langsung. Tapi kini tabir sudah terbuka dan layar sudah disingkap sendiri olehnya. Warga Indonesia disuguhi dagelan politik murahan, isinya tentang usaha pelanggan kekuasaan siapa sangka. Seorang Jokowi yang dikatakan mukanya sesosok kurus, kering, pelangap longo, ternyata napsu berkuasanya lebih besar daripada presiden-presiden sebelumnya. Sungguh miris kalau tidak mau dikatakan ikut prihatin. Tanda perselingkuhan pertama muncul ketika tahu anak sulungnya Gibran menjalankan diri menjadi wali kota Solo dan terpilih. Lalu menantunya Bobino Sution juga terpilih menjadi wali kota Medan. Jujur saja politik nepotisme berperan besar di sini, tanda perselingkuhan kedua secara aneh. Muncul ketika gonjang ganjing anak keduanya Kaisang, mengghosting mantan kekasihnya Felicia Tisu di Singapura loh. Ada hubungan ketika kasus ini mencuat dalam hati terbesit. Kalau kenapa anak seorang presiden yang sedemikian baik hatinya bisa melakukan hal seperti itu? Di luar semua kontroversi tentang siapa meninggalkan, siapa, apa yang benar, Kaisang hilang begitu saja. Tetap namanya hati nurani, ya saya sebenarnya juga merasa aneh. Ya kalau memang seorang itu berintegritas tinggi, tentunya drama percintaan seperti ini tidak akan kejadian. Kalau memang hendak putus, ya kenapa enggak dengan baik-baik? Bilpres Indonesia tinggal hitungan bulan, tepat pada tanggal 14 Februari 2024. Serentak di seluruh pelosok negeri, warga negara yang terdaftar akan memilih siapa pasangan presiden dan wakil presiden republik ini. Untuk lima tahun ke depan menjadi seru karena pemilu kali ini tidak ada incumen. Lalu seru lagi ketika ternyata di saat-saat terakhir anak sulung presiden yang masih berkuasa tiba-tiba maju menjadi jawab pres Prabowo Supianto. Semakin seru, heboh, dan kontroversial ketika tercium bau bosuk. Konspirasi antara presiden, Prabowo, Golkar, beserta ketua MK yang merupakan pamannya sendiri dalam meloloskan Gibran ke posisi tersebut. Mimpi apa bro, anak bau kencur yang notabene pedagang martabak, bisa langsung terpilih menjadi wali kota Solo dan kini langsung lompat menjadi salah satu jawab pres di pemilu 2024 bukan lewat mekanisme yang natural tapi lewat dukungan partai lain yaitu Gold Cup bahkan mengalahkan berbagai kandidat yang jauh lebih mumpuni seperti misalnya Eric Thohir dan Ridwan Kamil yang notabene merupakan kader partai Golkar sendiri kalau dikatakan Gibran terpilih menjadi cowab pres berdasarkan prestasinya saja. Ya sangat gak mungkin sekali kalau gak mau dikatakan mission impossible ibarat kata pepatah ada udang dibalik bakwan. Kini pertanyaannya siapa yang bermain di sini, siapa dalangnya di mata awam saja langsung terlihat gamblang, segamblang-gamblangnya. Petir di siang bolong tentu saja sang ayah penguasa nomor satu di negeri ini. Jokowi Dodo padahal tanggung kenapa gak sekalian jadi capres? Nanti dulu Ferguson nafsu boleh gede banget tapi untuk menjadi capres butuh merintis prestasi dari bawah dengan darah dan keringat sendiri. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.